Tuhan Allah kami yang dahsyat, kami mengakui akan kebesaranmu yang jauh melampaui akal budi kami. Pada saat semua jalan manusia berakhir, jalan Tuhan terus berlangsung. Tuhan pimpinlah kami dengan kehausan akan kau lebih daripada kehausan kami akan mujizat itu. Tolong kami untuk mengasih engkau lebih daripada segala sesuatu karena engkau jauh lebih besar daripada segala sesuatu bahkan lebih besar daripada semua kebutuhan kami. Tuhan kiranya mujizatmu semakin nyata dalam diri kami. Kiranya kami boleh semakin melihat keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Hati kami boleh engkau tangkap. Kami ingin hidup untuk engkau, bukan untuk yang lain. Pimpinlah kami Tuhan, bukalah mata hati kami untuk mengerti kebenaran-Mu yang ajaib, yang dahsyat. Bekerjalah dengan luasa diantara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, juru selamat kami yang hidup. Kami panjatkan doa permohonan kami ini. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Masmur 49. Masmur nomor yang ke-49. Jikalau Bapak Ibu sekalian sempat nanti di rumah bisa membaca seluruh Masmur 49 ini. Tetapi untuk mempersingkat waktu kita hanya membaca ayat 6 sampai dengan ayat 16 saja. Masmur 49, ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai umat Tuhan. Dengarkanlah firmannya. Mengapa aku takut pada hari-hari celaka? Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku. Mereka yang percayakan harta pendanya. Dan memegahkan diri dengan banyaknya kekain mereka. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau diri orang lain. Atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkatanya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur. Perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku. Dari cengkraman dunia orang mati sebab ia akan menarik aku. Surah yang terkasih dalam Tuhan, bayangkan suatu pagi Anda dan saya bangun. Seperti biasa, saya yakin sebagian besar dari antara kita kalau bangun pagi, apa yang kita cari? Apa yang kita cari? Setelah ke toilet pasti. Kita cari HP kita ya. Kita cek. Message-nya apa yang masuk. Bayangkan suatu pagi, tidak ada hal-hal yang luar biasa yang lain. Anda tidur nyenyak, bangun pagi, waker sudah nyala. Dan kemudian Anda nyalakan HP Anda, ternyata ada 500 pesan belum terbaca. Bayangkan ya. Wah 500, ada apa ini? Kemudian kita mulai membaca satu persatu pesan itu dan ternyata isi pesan itu menyatakan bahwa kita ini sudah meninggal. Bayangkan. Kita sudah meninggal. Wah sayang ya, kok dia meninggalnya cepat. Utangnya belum dibayar. Celaka. Waduh kenapa sih saya hampir tidak percaya, kemarin masih ketemuan loh. Dan seterusnya, dan seterusnya suruh aku. Bayangkan. Bagaimana perasaan Anda? Seorang bernama Alfred Nobel. Penemu dinamit suruh aku. Satu kali pada satu hari tahun 1988. Dia mengalami itu. Ketika dia bangun pagi-pagi, dia ambil berita, dia ambil koran, suruh aku dia baca. Seperti biasa pada usia-usia tertentu orang mulai kalau baca bukan berita pertama. Cari di kolom kedukaan. Siapa lagi yang meninggal hari ini. Waktu dia melihat di sana, suruh aku ada berita tentang kematian dia. Kematian dia ditulis Alfred Nobel meninggal. Dia kaget sekali, saya yakin sekali mungkin dia mulai tepok-tepok ini. Aku atau bukan ya. Masih hidup apa enggak dicubit-cubit gitu. Setelah dia sadar, aku masih hidup. Lalu ini kenapa? Akhirnya suruh aku dia menyadari bahwa itu salah berita. Sebenarnya yang meninggal itu bukan Alfred Nobel, tetapi saudaranya yang bernama Ludwig Nobel. Tetapi orang-orang begitu bernafsu untuk memberitakan bahwa yang meninggal adalah Alfred Nobel. Maka mereka salah. Mereka salah memberitakan. Nah setelah dia kaget-kagetnya itu berhenti, dia mulai bertanya. Iya, kalau saya meninggal nanti. Apa yang orang lain akan katakan tentang saya pada saat saya meninggal. Maka dia mulai membuka lembaran yang satu dengan lembaran yang lain. Dan dia mendapati dengan kekagetan yang luar biasa. Banyak orang itu mencemoh dia. Salah satu headline yang besar adalah The Dynamite King Dies. Raja dinamit itu mati. Dia adalah pedagang kematian. Orang yang mencari keuntungan dari menemukan cara membunuh orang lain. Yang banyak dengan cepat. Dinamit dipakai untuk perang, suruh aku. Suruh aku, hal itu mengubah Alfred Nobel. Tetapi sekarang suruh aku, mari kita bertanya. Nanti, kalau saudara dan saya meninggal. Apa yang orang lain akan katakan tentang kita? Kalau gereja ini tidak ada, seratus tahun lagi gereja ini tidak ada. Gedungnya sudah expired semua. Seratus tahun lagi tidak seorang pun diantara kita ada di sini. Pertanyaannya adalah, apa yang orang lain akan katakan tentang kita? Apakah masih ada bekas-bekasnya? Suruh aku itu dikatakan oleh pemasmur di sini, mengapa aku takut pada hari-hari celaka, pada waktu akhir itu? Mengapa aku harus khawatir jika dibandingkan dengan orang-orang yang kaya? Mereka mengintimidasi selama aku hidup, tetapi waktu mati nanti. Apa yang membuat aku takut? Enggak, aku enggak takut. Kepada mereka yang percaya kepada harta bendanya. Dan kemudian pemasmur mengajak kita untuk meneropong jauh ke depan. Supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang bijaksama. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa membedakan mana yang sementara, mana yang kekal, mana yang bernilai dan mana yang tidak bernilai. Dan salah satu alat, salah satu sarana atau cara yang saudara dan saya bisa pakai untuk bisa menjadi orang yang lebih bijaksana adalah melihat kematian. Melihat jauh ke depan. Tidak seorang pun yang telah kita mengetahui kapan ajal menjemput. Ajal itu menjemput orang juga tanpa diskriminasi. Ajal menjemput kepada orang yang baik maupun orang yang jahat. Kepada orang yang kaya maupun orang yang miskin. Orang yang tua maupun muda. Dia tidak diskriminasi. Ajal menjemput tanpa melihat kalender kita masing-masing. Jangan sekarang ya, lima tahun lagi bisa enggak? Enggak bisa surahku. Surahku dan saya tidak bisa pesan mau dijemput kapan. Setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. Itulah sebabnya masmur hari ini yang akan kita pelajari. Ini adalah pesan dari Allah yang maha tinggi. Supaya saudara dan saya menjadi orang yang lebih bijaksana. Bisa membedakan manakah kebahagiaan yang sejati. Dan manakah kebahagiaan yang sia-sia. Nah surahku ada beberapa hal yang penting yang disampaikan oleh Pak Masmur disini. Yang pertama, yaitu bahwa orang yang percaya kepada kekayaan di dalam hidup ini. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Orang yang percaya kepada kekayaan selama hidup ini. Mereka adalah orang yang bodoh. Perhatikan mulai ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Pak Masmur katakan kekayaan itu bukan apa-apa. Tidak patut kita mempercayai apalagi takut kepada orang-orang yang mempercayai kekayaan itu. Surah perhatikan di sana, mengapa kita tidak boleh percaya kepada kekayaan. Dalam pengertian disini adalah menjadikan kekayaan itu Tuhan kita. Yang mengontrol kita, yang menghabiskan waktu-waktu kita, yang mengontrol, menguasai sukacita kita. Ada orang kalau kaya baru sukacita, kalau miskin hilang sukacitanya. Berarti sukacitanya bergantung kepada kekayaan. Kalau dolar naik dia senang, dolar turun nyot-nyotan ya, dek-dekan begitu. Berarti dia meletakkan hatinya kepada kekayaan. Ini yang dimaksud disini. Orang yang percaya kepada kekayaan. Orang yang memberi dirinya diatur oleh kekayaan. Bukan kepada Tuhan. Nah selaku mereka disebut adalah orang-orang bodoh karena apa? Pemasmur katakan pertama, Tidak ada seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Sekalipun dia kaya, tidak seorang pun bisa karena harga tebusan itu sangat mahal. Dengan kata lain, Alkitab ingin mengatakan kepada kita, ada hal yang lebih penting daripada kekayaan, yang kekayaan tidak sanggup membayarnya. Yaitu apa? Nyawa. Nyawa. Surah boleh tanya kepada orang-orang yang sakit terminal, orang yang sakit kritis, berapapun uang yang mereka punya, sekalipun mereka bisa membayar fasilitas kedokteran yang terbaik, itu tidak pernah bisa. Menyelamatkan nyawa. Kalau waktunya datang, uang berapapun banyak tidak berguna. Surah aku, kalimat ini mirip sekali dengan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16, ayat 27, surah aku, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apa yang dia bisa bayarkan untuk memperoleh nyawanya yang dia sudah kehilangan itu? Jawabannya tidak ada. Ada sesuatu yang jauh lebih penting, dan bahkan kekayaan itu tidak sanggup membayarnya, yaitu nyawa. Mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa nyawa itu lebih penting daripada kekayaan? Karena, satu yang jelas, kekayaan itu sementara. Betul? Katakan kepada kiri kanan Anda, kekayaan itu sementara. sementara. Ingat, ini bukan kekal. Hari ini kita punya, besok mungkin kita enggak punya. Hari ini kita punya banyak, besok kita enggak punya banyak. Karena kekayaan itu sementara, soalnya jangan cari-cari. Jangan habiskan waktu Anda untuk mengumpulkan yang sementara ini. Seperti kata Tuhan Yesus, kumpulkan hartamu itu di surga, jangan di bumi ini. Jangan kumpulkan hartamu di mana ngengat dan karat bisa merusaknya, dan pencuri dan perampok bisa mencuri dan perampoknya. Betul? Tetapi di mana hatimu berada, di mana hartamu berada di situ, hatimu berada. Nasrurah, tapi kita berhadapan dengan kehidupan sehari-hari, yang apa-apa itu membutuhkan uang. Setelah di sini kita harus menggariskan lagi hal yang jelas ya. Manusia itu selalu mempunyai kebutuhan. Manusia selalu mempunyai kebutuhan. Dan kebutuhan Tuhan berikan kepada kita, Tuhan sengaja menciptakan manusia dengan segala kebutuhannya, supaya lewat kebutuhan tersebut, manusia mencari Tuhan. Kebutuhan seharusnya membawa kita untuk semakin mencari Tuhan. Kebutuhan untuk mencari Tuhan. Tetapi ketika kebutuhan itu, kita berusaha penuhi sendiri di luar jalan Tuhan, sehingga akhirnya kita menimbun kekayaan, dengan menimbun kekayaan kita melupakan Tuhan, kita justru kehilangan hal yang paling berharga, yaitu nyawa. Nyawa, ini berkaitan dengan hidup, dan hidup itu sifatnya kekal. Pak, nanti kalau kita mati, kan kita sudah tidak punya hidup lagi. Kita semua akan hilang, bukan? Enggak, suruh aku. Alkitab tidak bilang, setelah mati kita hilang. Setelah mati kita akan dihakimi. Betul? Ibrani 9 ayat 27. Kita semua mati satu kali, setelah itu kita akan dihakimi. Nah setelah dihakimi, ini lalu bagaimana? Kalau kita adalah murid Kristus, anak-anak Tuhan, hidup mengikut Tuhan, bukan hidup mengikut mamon, maka kita akan mendapatkan hidup yang kekal, bersama dengan Allah. Hidup di dalam bergaul dengan Allah. Tetapi mereka yang menolak Allah, demi kekayaan, atau bahkan menggunakan Allah, untuk mengumpulkan kekayaan, bukan mengumpulkan kekayaan, untuk melayani Allah, suruh aku orang-orang seperti ini, sejak di dunia ini juga tidak menghormati Tuhan, mungkin bisa dia menyanyi, Tuhan itu besar, lebih besar daripada segala sesuatu, tetapi untuk supaya aku mendapatkan kekayaan yang lebih besar lagi, jadi sebenarnya dalam hatinya, dia itu cari Tuhan atau cari kekayaan. Orang-orang seperti ini bukan hilang, tetapi dia juga dalam pengertian tertentu itu hidup, namun hidupnya itu di dalam keterpisahan dengan Allah, sampai selama-lamanya yang disebut dengan maut yang kekal. Jadi hidup dan maut dua-duanya kekal. Pilihannya harus kita buat waktu kita hidup di dunia ini. Nah suruh aku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata, jangan kumpulkan itu, aku akan berikan. Kalau Tuhan yang berikan, haknya itu ada pada Tuhan, kita hanya boleh bekerja dan menggunakannya. Ada orang yang diberi banyak, ada orang yang diberi sedikit. Tuhan juga tahu suruh aku, ketika seorang itu mengumpulkan kekayaan, dia akan terpikat olehnya, jauh daripada dirinya terpikat oleh Tuhan, itu justru membahayakan. Untuk hal-hal seperti ini, kalau saudara dan saya adalah anak Allah, yang mengasihi Allah, dan percaya bahwa Allah selalu memberi yang terbaik, saudara dan saya tidak akan ngotot. Suruh aku, siapa orang tua yang baik di dunia ini, yang memberikan ular kepada anaknya yang minta roti. Siapa pula orang tua yang baik di dunia ini, yang memberikan ular kepada anaknya yang minta ular. Tuhan juga gak kasih suruh aku. Tuhan tidak pernah memberikan segala sesuatu, yang akan membuat Anda dan saya semakin menjauh dari Tuhan. Betul gak? Masuk akal gak? Kalau Tuhan kasih sesuatu kepada Anda dan saya, tujuan Tuhan cuma satu. Supaya kita mendapatkan yang terbaik, dan kita mendapatkan yang di dalam Allah, untuk Allah, segala kemuliaan hanya bagi Allah. Dan inilah yang penilai kekal, inilah yang terbaik, ini tidak pernah membawa Anda jauh dari Allah. Itu sebabnya Anda boleh saja, sampai jungkir balik, tunggang langgang. Minta Tuhan memberikan Anda kekayaan. Kalau Allah menyayangi Anda, dan Allah tahu kekayaan itu adalah kelemahan kita. Tuhan gak akan kasih. Dan waktu Tuhan tidak kasih, kita harus bersyukur. Karena apa? Itu menjauhkan kita dari berhala yang sangat-sangat dahsyat, akan merusak hidup kita. Surahku yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kekayaan itu adalah bahaya yang besar bagi sebagian orang. Surah mengingat, di dalam kitab Injil, baik Matius, Markus, Lukas, satu kali Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang muda yang kaya. Kaya ini orang muda ya. Kaya, saleh, pintar doktrin, mengetahui alkitab, dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang saleh pula. Orang seperti ini biasanya jadi majelis penatua gereja. Dia datang kepada Tuhan, berlari-lari, tersungkur di hadapan Tuhan. Guru yang baik. Apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan katakan, mengapa kau menyebut aku guru yang baik? Hanya Allah yang baik. Dengan kata lain, Tuhan Yesus ingin tanya kepada dia, apakah kau betul-betul serius mengakui aku ini adalah Allah? Apa yang terdapat dalam kitab suci? Jangan mencuri, jangan membunuh, hormatilah ayamu, ibumu, jangan mengingini milih sesamamu orang, dan jangan mengingini milih sesamamu yang lain, dan seluruhnya, dan seluruhnya. Belum selesai Tuhan Yesus mengutip Taurat itu, anak muda, pemuda yang kaya ini berkata, yang itu semua saya sudah lakukan bahkan sejak saya muda. Sejak saya muda, saya sudah lakukan semuanya. Kemudian Tuhan Yesus melihatnya dengan belas kasihan. Dan Tuhan Yesus berkata, satu yang kurang. Satu yang kurang. Alkitab berkata satu saja, tetapi sebenarnya tidak ada kata saja, tidak ada kata lagi di sana. Satu yang kurang. Dalam artian, bukan, engkau sudah melakukan 99, cuma kurang satu, enggak. Tuhan Yesus ingin mengatakan, yang satu ini, kalau enggak ada, yang 99 enggak ada artinya. Sama seperti mobil tanpa mesin. Sama seperti gedung tanpa orang. Kalau enggak ada satu ini, maka semuanya itu enggak ada artinya. Lalu Tuhan Yesus berkata, oke, engkau ingin dapat hidup yang kekal, yaitu hidup bergaul dengan Allah, sekarang pulanglah. Juallah hartamu, seluruhnya. Dan kemudian sambil engkau ke sini, bagi-bagikanlah kepada orang miskin. Tuhan Yesus ingin mengatakan apa? Suruh aku. Tuhan Yesus ingin mengatakan, oke, kalau engkau betul-betul menganggap aku adalah Allah, yang baik, sumber dari segala sesuatu yang baik, dan yang baik itu adalah yang benar, dan sumber dari segala sesuatu yang benar, yang benar pasti baik, yang baik pasti benar, dan kau percaya aku adalah yang baik dan benar, aku adalah satu-satunya Allah itu, maka sekarang mestinya kamu nurut dong. Kalau aku lebih besar daripada segala sesuatu, engkau akan pilih aku dong, jual hartamu. Bagikan kepada orang miskin, Tuhan Yesus dengan kata lain, dia ingin menunjukkan bahwa seluruh hukum Taurat, itu bergantung kepada perintah yang satu itu. Yaitu apa? Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Ini adalah puncak dari seluruh perintah, yang tanpa satu ini, semua tindakan keagaman itu gak ada artinya. Gak ada artinya. Nah maka pemuda ini melihat Yesus tertunduk, hatinya sedih. Alkitab mengatakan karena hartanya banyak. Nah sudah tahu sekarang, bahwa pemuda ini terpikat oleh hartanya, ketimbang terpikat oleh Yesus. dia tidak rela meninggalkan hartanya untuk mengikut Yesus. Dia boleh saja datang, menyembah, tersungkur, mengikut Yesus, ikut pelayanan gereja, dan seterusnya. Asal tidak mengganggu satu-satunya Tuhan yang dia punya sebenarnya. Yaitu hartanya. Sebenarnya gawat sekali. Harta itu bisa memikat orang sedemikian rupa, membuat seseorang menjadi blur, samar. Tidak lagi bisa membedakan mana kekekalan, mana kesementaraan. Tidak lagi bisa membedakan mana Allah dan mana ilah. Bahaya sekali itu. Sebabnya Tuhan Yesus berkata, sangat sulit sekali bagi orang yang kaya, masuk dalam kerajaan surga. lebih gampang unta masuk dalam lubang jarum. Coba bayangin. Tapi sekali lagi suruh aku, Allah tidak anti kekayaan, karena kekayaan itu adalah anugerah Allah. Yang Allah anti itu adalah kepada orang yang mempertuhankan kekayaannya. Menggantikan Tuhan. Nah, suruh aku, itulah sebabnya pemaspur berkata, aku tidak takut sama mereka. Aku tidak takut sama orang yang mempertuhankan kekayaan, karena apa? Ujungnya nanti kita akan kembali ke titik yang sama. Kita akan sama-sama mati. ketika saudara dan saya mati, kita gak mau apa-apa. Betul? Kita akan kembali kepada lubang, satu kali dua meter itu. Atau sejak covid sekarang, cuma dalam sebuah toples. Tidak lebih, suruh aku. Suruh dan saya akan hilang. Maka berarti kita harus melihat kenyataan yang berbeda. Kenyataan apa? Hal yang kedua, suruh aku. Kematian itu tak terhindarkan. Suruh perhatikan ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Sungguh akan dilihatnya, akan dilihat oleh orang-orang itu, orang-orang yang percaya kepada kekayaannya itu, bahwa orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang yang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama, dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. Mereka gak bisa bahkan menikmatinya. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun, dan mereka akan melihat ladang-ladang, itu milik mereka, ladang-ladang kuburan itu. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ya boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Suruh aku perhatikan di sini, sungguh akan dilihatnya, ayat 11, akan dilihatnya, akan dilihat oleh mereka yang percaya kepada kekayaan. Suruh aku pertanyaannya adalah, kenapa akan, kenapa sekarang gak sedang melihatnya? Karena orang-orang bodoh ini, orang-orang yang tidak berhikmat, orang-orang yang percaya kepada kekayaannya, seringkali tidak mau mengambil waktu untuk melihat, melihat kebenaran ini. Mereka terus-menerus nanti aja, nanti aja, nanti aja. Gak usah berpikir kekekalan jauh-jauh, kita pikirin hari ini aja. Nanti saja kita berpikir untuk hal-hal yang kekal. Charles Spurgeon dalam salah satu korbannya, mengatakan bahwa, bisikan iblis itu cuma satu. Besok, 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 besok. Untuk hal-hal yang baik. Suruh aku yang terkasih dalam Tuhan, tidak seorangpun diantara kita bisa melewati kematian. Saudara dan saya, suatu saat akan mati. Kita gak bisa lolos dari kematian. Itu yang ingin dikatakan oleh Pak Mas Murni disini. Akan dilihatnya. Orang bodoh, orang dungu, orang berhikmat, semuanya akan mati. Tahun 1960 di Indonesia ini, rata-rata usia orang mati itu pada angka 46,32 tahun. Jadi orang itu kalau umur 50 tahun, pada zaman itu, tahun 60-an, itu sudah lewat, sudah dapat usia bonus. Karena apa? Ekonomi tidak bagus, banyak orang kelaparan. Dan teknologi medis itu juga masih jadul, tidak sehebat hari ini. Maka rata-rata usia orang Indonesia mati itu 46,32 tahun. Tetapi, setelah 60 tahun berikutnya, 2020, angka itu naik pesat. Saat ini, suruh aku, kira-kira itu sudah berada di angka 72 tahun. Sehingga kita melihat, oma-oma, opa-opa, umur 75 tahun masih nyetir mobil. Di sekitar kita ini, masih kuat, masih gagah, tidak perlu pakai tongkat, tidak perlu dipegangin kalau jalan. Karena apa? Ya karena teknologi medis itu berjalan dengan baik. Rakyat lebih jadera dibandingkan 60 tahun yang lalu. Manusia berusaha untuk memperpanjang umur. Itu adalah fakta di sekitar kita. Beberapa di antara kita mulai menyemir rambut, tidak kepingin rambut putihnya terlihat. Beberapa lagi menggunakan alat-alat kecantikan tertentu, supaya terlihat lebih cerah, lebih mudah. Kerutan-kerutan itu kalau bisa dihilangkan. Ditarik-tarik, enggak tahu, tarik kiri, tarik kanan, wajah sampai ditarik-tarik. Tetapi suruh aku orang-orang kaya seperti Jeff Bezos, misalnya bahkan Silicon Valley, tempat di mana harta itu banyak sekali, mereka menginvestasikan banyak sekali uang untuk mendanai teknologi anti penuaan. Namun, satu fakta yang kita tahu, teknologi mungkin berhasil memperpanjang usia rata-rata manusia, tetapi teknologi tidak pernah bisa menghindarkan manusia dari kematian. Saudara dan saya cepat lambat akan mati. Ayat 13 menutup bagian ini dengan mengatakan, tetapi dengan segala kegemilangannya, dengan segala kehebatannya, dengan segala kekayaannya, dengan segala prestasi yang dia capainya, manusia tidak dapat bertahan. Kata tidak dapat bertahan ini, menggunakan kata do not pass the night, artinya enggak lewat malam ini. Kalau orang sakit kritis ya, gimana ini dok, sudah seperti ini, pakai alat bantu, dokter berkata, sorry ya, saya harus jujur mengatakan, enggak lewat malam ini. Itu maksudnya, kata ini, tidak dapat bertahan, artinya enggak lewat malam ini. Dia akan mati. Nah suruh aku bayangkan sekarang, setiap orang, saudara dan saya itu punya waktunya, suatu saat kita akan meninggal. Dan pada saat kita meninggal, kita itu enggak apa-apa. Kita lahir tidak membawa apa-apa, kita meninggal juga enggak apa-apa. Seperti dikatakan Paulus dalam 1 Timotius pasal 6, ayat 7 dan 8. Nah suruh, Tim Keller salah satu kali dalam sebuah kotbanya, dia berkata, bayangkan kita itu berada dalam sebuah kereta api super cepat. Ya, saudara dan saya ini ya, ratusan orang banyak ini berada di kereta api super cepat. Super cepat. Nah kemudian waktu kita nyantai, ada yang sambil tiduran, ada yang main game, ada yang nonton TV, dan seterusnya. Dan kemudian suruh aku ada pemberitahuan dari sang Mas Sinis. Mas Sinis itu berkata bahwa, lima menit lagi, lima menit lagi, kereta ini akan mengalami kecelakaan besar dan tidak seorang pun diantara kita bisa lolos. Karena apa? Terjadi kerusakan pada rem dan semua sistem keamanan darurat semuanya fail, gagal. Kami sudah mengupayakan segala macam cara dan tidak berhasil dan kita akan mati lima menit lagi. Oke, bayangkan. Suruh ada di sana. Lalu apa yang akan anda pikirkan lima menit ini? Aku kumpulkan uang yuk. Eh, kemudian ada seorang penjahat membawa, mengeluarkan senjata tajam. Dia mulai merampok. Merampok orang di sekitarnya. Ayo, berikan. Berikan kartu kredit. Kurang lima menit lagi. Merampok. Bayangin ini. Ini orang bodoh atau bukan? Lima menit lagi. Ayo, berikan. Kalau saudara ada di sana, kalau saya ada di sana. Lima menit lagi aja. Nih, ambil aja semuanya. Betul enggak suruh aku? Lima menit lagi. Ambil aja kartu kredit, enggak ada gunanya lima menit lagi. Mau ambil, mau minta apa lagi? Saya kasih. Justru saya lebih bijaksana karena menggunakan harta saya untuk menolong orang lain. Betul enggak suruh aku? Nah suruh aku, lima menit, lima tahun, lima puluh tahun. Bedanya tipis. Suatu saat saudara dan saya akan mati. Pertanyaannya adalah, kalau kita tidak hidup bersama dengan Allah, di dalam hidup yang sementara, yang tinggal lima menit, lima tahun, lima belas tahun, atau mungkin lima puluh tahun lagi ini, suruh aku, maka kita itu sama dengan binatang. Hidup kita enggak berbeda. Hidup hanya untuk hidup. Hidup hanya untuk memuaskan nafsu dan kedagingan kita. Hidup hanya untuk memuaskan standar etika dan moral kita. Tetapi kita tidak pernah berpikir hidup setelah kematian. Itulah sebabnya Tuhan Yesus itu berkata, jangan kumpulkan hartamu di surga ini. Jangan cari yang lain di surga ini selain aku. Surahku yang terkasih dalam Tuhan, satu kali dalam Lukas pasal 12, Tuhan Yesus mengutarakan sebuah perumpamaan. Ada seorang kaya, yang punya lumbung yang penuh, dan kemudian dia bingung, tempat untuk meletakkan, menyimpan panenya itu enggak cukup. Lumbungnya itu banyak, penuh. Lalu dia pikir, dia pakai waktunya, dia pakai tenaganya, dia pakai kecerdasan, kepintarannya, dia pakai seluruh resourcesnya, akhirnya sampai pada kesimpulan. Oke, aku rombak lumbung ini, supaya dia bisa muat lebih banyak. Aku akan investasi segini, aku akan keluarkan ini, aku akan hire arsitek itu, aku akan panggil kontraktor ini, itu bangun yang lebih besar. Dan setelah itu begitu besar, suruh aku, semua panen itu sudah bisa masuk, dia berkata pada dirinya, sekarang saatnya untuk engkau menikmati, hai jiwaku, menikmati hidup ini. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berkata, hari itu juga, Tuhan ambil nyawanya, dan kemudian, hai orang bodoh, untuk apa kau kerjakan semuanya itu? Siapa yang akan menikmatinya? Tuhan Yesus katakan, orang seperti itu bodoh. Karena dia tidak bisa membedakan, mana yang sementara, dan mana yang kekal. Dia pakai yang sementara, hanya untuk yang sementara. Dan ketika kesementaraan itu, waktunya sudah habis, dia tidak punya tempat, di tempat yang kekal. Surahku yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya, suatu saat akan meninggal. Kita tidak bisa, memperpanjang hidup kita, sekalipun teknologi maju, tidak akan pernah menghindarkan kita, dari kematian. Berikutnya yang terakhir, ayat 14-16. Inilah jalannya, orang-orang yang percaya, kepada dirinya sendiri. Yang tidak mau dikoreksi oleh firman Tuhan, yang tidak mau melihat kenyataan di sekitar. Bahwa hidup itu hanyalah sementara. Yaitu ajal, inilah ajal orang-orang yang gemar, akan perkatanya sendiri. Yaitu apa? Ayat 15, seperti domba, mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawaan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Suruh aku orang yang digembalakan oleh maut ini bisa terlihat nyaman hidup di dunia yang sementara ini. Digembalakan oleh maut. Di dalam masmur di sana berkata kepada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ya? Orang yang tidak percaya Tuhan itu kok hidupnya lebih enak. Cari duit kayaknya gampang. Saya kok susah amat. Sudah mau berhasil, eh anak punya masalah habis lagi. Sudah balik lagi mau berhasil lagi, eh ternyata ada sakit berat. Tapi kok orang kaya tertentu itu yang saya lihat, dia enggak kenal Tuhan loh. Tapi kok hidupnya malah sangat-sangat foya-foya dan mewah gitu. Suruh aku digembalakan oleh maut. Hidupnya bisa mewah. Hati-hati suruh aku. Tetapi kemudian pemasmur itu datang kepada Tuhan, di dalam pertengahan masmur itu, itu menjadi titik balik dia, karena di sana Tuhan membuka mata dia, dia melihat apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa mereka, orang-orang yang hidupnya itu nyaman sekali di dunia ini, di dalam harta kekayaan yang bergelimang itu, mereka sebenarnya sedang berada di tempat-tempat yang licin sekali. Sekali mereka jatuh, mereka jatuhnya hancur. Tuhan tempatkan mereka di tempat yang seperti itu. Wah pemasmur melihat itu dan akhirnya dia bersyukur. Dan dia sampai kepada titik, dia berkata, tidak ada yang kuingini di surga selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, engkau adalah gunung batuku dan bagianku sampai selama-lamanya. Pemasmur mengalami perubahan setelah melihat kenyataan. Dia tahu ada surga. Dia tahu ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan setelah kematian yang jauh lebih penting daripada kehidupan kesementaraan. Bahkan terlalu penting untuk saudara dan saya tidak pikirkan mulai hari ini. Kekekalan terlalu panjang untuk dirisikokan dengan kita hidup asal-asalan di dunia pada zaman ini. Surah hidup untuk apa? Hidup untuk siapa? Hidup bagi apa? Mari kita memikirkan kekekalan. Pemasmur berkata, itu adalah orang yang digembalakan oleh maut, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati sebab ia akan menarik aku. Dunia orang mati mencengkram kita, berusaha untuk menarik hati kita, berusaha untuk menjebak kita, memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan duniawi yang akhirnya merampas hati kita, kita tidak lagi memberi hati kepada Tuhan. Mereka berusaha mencengkram dan tidak melepas kita sampai kepada kematian, sampai waktu itu habis. Tetapi, Allah tidak membiarkan kita terus-menerus terhilang. Tuhan itu sangat mengasih kita, sehingga ia akan menarik aku, kata Pemasmur. Dia akan melepaskan aku dari cengkram itu. Tetapi herannya, ada orang-orang itu yang tidak ingin lepas dari cengkraman maut. Orang-orang seperti ini bahkan masih beribadah, rajin ke gereja, dia tidak mencari Tuhan, dia berusaha mencari cara untuk menggerakkan Tuhan, supaya Tuhan bisa memenuhi kebutuhanku. ingat ya, bukan dari kebutuhan kita mencari Tuhan, tetapi kita mencari Tuhan untuk memenuhi kebutuhan. Sebenarnya yang menjadi Tuhan itu adalah kebutuhan kita itu sendiri. Kita harus hati-hati di sini, kenapa Pemasmur memberitahu bahwa Allah itu juga adalah Allah yang aktif. Mencari bahkan hari ini pun, ketika Anda mendengar firman Tuhan ini, tidak enak pasti. Dari kemarin itu saya sudah merasa, kebenaran yang akan saya sampaikan, bukan kebenaran populer, bukan kebenaran yang suka didengar oleh banyak orang. Tetapi ini adalah seruan dari Allah yang sangat mengasih kita, supaya saudara dan saya tidak dibodohi oleh dunia. Karena begitu lebar jalan yang menuju kemaut, tetapi begitu sempit jalan menuju hidup yang kekal, bukan? Ikut Tuhan tidak selalu enak, ikut Tuhan saudara menjadi musuh dunia. Ikut Tuhan saudara menjadi musuh iblis. Ikut Tuhan saudara menjadi musuh kedagingan diri sendiri. Ikut Tuhan pasti menderita. Filipi 1 ayat 29 Paulus berkata, kepada kamu bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga untuk menderita bagi dia. Tetapi surahku, penderitaan di dunia ini pun sementara. ada waktunya, selamanya selesai, dan suatu saat kita berdiri di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan akan katakan kepada kita? Tuhan tidak butuh uang kita, Tuhan jauh lebih kaya. Tuhan tidak butuh persembahan-persembahan kita, Tuhan bisa mengerjakan segala sesuatu tanpa uang persembahan kita. yang Tuhan mau lihat dari kita adalah ketika saudara dan saya memberi hati kepada Tuhan. mencintai dia dengan sekenap hati, sekenap jiwa, sekenap kekuatan, sekenap akal budi kita. Surahku, Alfred Nobel, sejak hari itu, dia melihat berita yang keliru itu, dia sadar surahku, untuk apa selama ini aku hidup, untuk apa selama ini aku studi, untuk apa aku mengembangkan semua ilmu pengetahuan ini, kalau aku hidup itu sia-sia, sebentar lagi aku akan mati. Alfred Nobel mengalami perubahan. Dia meninggal, delapan tahun kemudian setelah peristiwa, berita yang keliru itu surahku. Surahku tahu apa yang dia lakukan? Satu tahun sebelum dia meninggal, dia menulis sebuah surat wasiat, dan dia mendonasikan 265 juta dolar Amerika. Zaman itu luar biasa besar, karena itu sebelum tahun 1900 surahku. Dia mendonasikan uang itu untuk Nobel Prize, penghargaan Nobel yang hari ini saudara dan saya kenal, setiap tahun dipilih orang-orang pemenang penghargaan Nobel. Tujuan dari Alfred Nobel adalah, dia ingin pakai hidupnya, dia ingin pakai uangnya untuk apa? Untuk supaya orang itu mengalami perbaikan kualitas hidup. Ada perdamaian, ada teknologi baru yang membawa kesejahteraan manusia. Surahku, Alfred Nobel diperingati oleh Allah, dia mengambil keputusan yang mengubah seluruh hidupnya. Hari ini, ketika saudara mendengar peringatan dari Allah, apa yang akan kau lakukan bagi hidupmu untuk Tuhan? Mari kita tundukkan kepala. Setiap orang datang kepada Tuhan, Tuhan tahu segala sesuatu, Tuhan tahu keleman-keleman kita, Tuhan tahu kadang-kadang kita lebih meninggikan kekayaan daripada Tuhan. Kita lebih mencari harta ketimbang Allah. Kita bahkan sering memanipulasi Tuhan, supaya kita mendapatkan harta yang lebih banyak. Tuhan tahu, tetapi hari ini Tuhan menyapa kita dengan lembut. Tuhan ingin kita pulang, pulang, kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang sempit. Tidak lagi memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan kekayaan, tetapi memanfaatkan kekayaan untuk memuliakan Tuhan. Barang siapa diberi banyak, dia harus bertanggung jawab banyak. Barang siapa diberi sedikit, tidak perlu iri, tidak perlu menginginkan, tetapi bertanggung jawablah dengan apa yang sedikit yang Tuhan berikan. Karena segala sesuatu ada akhirnya, segala sesuatu Tuhan akan minta pertanggung jawab kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Berdoalah sesuai dengan gerakan roh kudus, dalam isi hatimu. Engkau ingin minta ampun kepada Tuhan, mintalah ampun. Engkau ingin bersyukur kepada Tuhan, bersyukurlah. Engkau ingin berikan lagi hidupmu kepada Tuhan, berikan. Ketika Iblis berkata, besok, 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 Tuhan berkata, jangan tunda, hari ini, hari ini, hari ini, hiduplah bagiku. Tuhan sudah lama kami seperti anak yang hilang. Menjauh dari rumah Bapak, dari kehendakmu Tuhan, untuk memuaskan nafsu kami. Karena kami tidak mau melihat kebenaran dan akhir dari segala sesuatu. Tapi saat ini oleh karena kemurahan dan belas kasihanmu, engkau menyatakan kebesaranmu yang mengatasi kebesaran dosa kami. Engkau menyatakan kedahsyatan belas kasihanmu yang mengatasi kedahsyatan pemberontakan kami. Tuhan kami tidak mau menjauh darimu. Kami bersyukur, engkau menarik kami keluar, memberikan kepada kami kesadaran-kesadaran yang baru. Tolong kami Tuhan menjadi orang tua-orang tua yang memperkenalkan harta yang kekal kepada anak-anak kami. Bukan justru menghabiskan waktu untuk harta-harta sementara dan kami kehilangan relasi dengan keluarga kami. Tuhan tolong kami menggunakan harta yang ada untuk membawa orang kepada Kristus. Karena untuk itulah Tuhan memberikannya. Seperti itulah Tuhan nanti akan minta pertanggung jawaban dari kami. Tuhan kami butuh engkau. Kami butuh kasihmu. Kami butuh anugerah. Dari hari ke hari. Dari jam ke jam. Inilah kami. Terimalah kami ya Tuhan. Kami mau kembali kepada-Mu. Terpujilah engkau ya Allah. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan sekali lagi diri kami kepada-Mu. Semua yang percaya katakan. Amin. Tuhan memberikati kita semua.